Hai selamat siang hari terakhir di Jakarta ini new backgroundnya mantap ya lagi ngecat ini aduh hangover banget dari party semalam enggak bohong nggak minum tapi tidur jam setengah tiga jam setengah tiga jam setengah tiga jam dulu kita bersampe wow gila ini soalnya kemarin itu kalau kalian udah nonton di video sebelumnya lagi nonton segidok Jogja di Jakarta dan ini hari ini hari terakhir di Jakarta udah siang mau berangkat dari Kelapa Gading ke Jakarta Selatan ke Kemang untuk kerja habis itu kulineran dan langsung ke Jogja Nah sebelum lanjut dengan video ini mau aku kasih dilihat makanan di rumah Prita itu dimasak wapamu ya iya Wow chef in the house ini banyak banget ada tempe terong terong ayam-ayam ini ayam juga berada ayam lagi tapi beda resep ini semacam teriyaki tapi kamu nggak gemuk ya besar maka makanan sini enak banget kalau lagi terus olahraga makannya banyak seimbang sama pengeluaran kalorinya mantap-mantap Mari kita makan biar kalian gak minta tadi enggak rekam udah makan nih biar review makanannya enak banget aku udah pesan satu kamar disini kita masukin alamat ini kelompok surping ya enak banget masangan celapa Gading ini bapakku masak pasta juga suka masak pasta sama kayak krim-krim brulee terus yang kayak bodohnya kalau yang manisnya kayak brulee terus puding-puding yang disiram pakai apa gula merah itu terus dibakar gitu kan kalau pasta lebih sering spageti makaroni makaroni skutel itu lebih sering terlalu kenapa aku enggak tambah sehari di sini ya padahal makanya aku bilang kalau sampai weekend dia suka masak karena kalau untuk masak pasta take more time kan jadi lebih lama aku masak pasta lebih cepet dari masak hendok kalau ini dia merem jadi dulu hanya waktu ulet lama ya kalau masak pasta di sekalian gua banyak karena suka dikasih-kasih juga ke kakak-kakaknya dan bikin lama sama bikin adonan spagetinnya tuh dia pakai resep sendiri Oh dia bikin adonannya adonannya juga pancasan lama belum beli spagetinnya jadi rebusnya ya lima menit kalau bikin nasi kan bagus dia nggak suka pakai bumbu buatan bumbu buatan merek gitu suka sukaan racikan sendiri jadi tastenya juga enak ayo ketanam baca sehari sini makan sampai gemuk terasa di India karena ada rikshaw tuk-tuk disini namanya Bajai BBG kalau yang warna itu bahan bakar gas rasa di India karena juga kemarin pas sampai sini baunya kayak di India 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 aku suka nggak sejorok orang-orang-orang sini mikir tapi kadang ya kayak bau air kotoran hewan kalau di sana karena banyak sapi banyak kamping di jalan nah di Jakarta nggak ada tapi kemarin bumbangnya seperti ini kami sudah otw kantor enggak enggak kerja di kantor aku ke hotel foto buat makeup artist jadi ini sudah sampai di SF residence Wow me mewah banget sampai nggak bisa ngomong karena mewah kita lihat nih tempat tidur wah seperti ini tapi nggak akan dipakai buat tidur cuman buat foto pakai baju India mantap dia di tempatnya makeup banget Mari kita lihat gimana makeup India lagi setelah berapa tahun enggak di India ini mau pesan kopi dari Tasya Farah ya itu enggak 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 tapi aku biasanya beda banget sama apa bestseller orang ini sudah selesai makeup tinggal apa namanya rambut 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 tapi kayak udah di Karli gitu padahal udah berapa minggu gak keramas nih gitu pengen ke India balik ke India ini terakhir ke India 2016 ini 2023 lama banget akhirnya kita agak robeknya jadinya aduh pengen kesana emang aku paling benar itu jadi orang India bukan orang Latina apa Indo sebenarnya tadi di YouTube channelnya nggak mau masuk blog kerja tapi aduh cantik banget harus masuk ini tinggal makan India udah senang banget jadi ini baru kayak ratu India gampang banget aku kalau pakai style-style India gitu ini sudah selesai tapi nggak mau hapus makeupnya mau bawa bajunya pulang mau naik kereta pakai ini gitu tapi kan naik kereta mau tidur gimana kalau tidur pakai makeup akhirnya aku rasanya cantik kalau jadi Indian ya udah ini mau ke pasar Santa jadi waktunya hapus makeup ini sudah di pasar Santa dan mau beli kopi di dunia kopi karena sering pesan di sini dan dulu pernah dikasih jadi sekarang sering beli di sini nah mau beli kopi tapi sebelum kopi di sini bisa minum kopi jadi mau coba dulu pernah kesini sama Umar ya namanya diajak sama Umar pas ketemu sama Angga di apa namanya tempat itu tempat musik pokoknya tanggung kemarin gitu Fabster beli Fabster dia ajak kami sebelum pulang ke Jogja mampir sini minum kopi dan pernah dikasih kopi jadi sekarang kami sering beli kopi di sini apa beli dari Jogja Nah sekarang aku beli dari sini bawa langsung ke Jogja ternyata aku lupa gelasku di rumah Prita jadi waktu kekas biarkah tidur nanti di kereta ini sama americano ini kopinya banyak banget jadikan ini namanya dunia kopi dan disini ada kopi dari Sabang sampai Merauke ada jadi ini mau beli kalau kemarin beli Blue Mountain udah bisa di mau beli itu yang itu ada Bika jadi mau beli itu sama ini gua seperti ini jadi mau beli Blue Mountain premium blend sama bintong jadi dari Jogja bawa papiah dari Jakarta bawa kopi satu kilo mantap banget ini sudah beli kopinya langsung Prita keluar dari kantor mau beli sate padang ya makan disini dua kenyang satunya aja satenya aja satenya aja satu porsi satunya lagi pakai lontong misalnya kalau kuahnya kan enak pakai lontong tapi kenyang ini nah gitu jadi kalau konten kulineran memang itu sama berita makan terus ya di Jogja kemarin ya kan lagi dipasukkan makan-makan baunya enak banget mungkin lewat YouTube sampai baunya juga enak ini satu porsi berapa ya 10 tusuk ya kalau di Jogja biasanya satu porsi itu 5 tusuk kalau sate padang sama Taicheng juga kadang-kadang 5 kadang-kadang 10 tapi lebih murah iya ini aku lupa Rp28.000 aku nggak salah pakai lontong oh nggak apa-apa masih oke sih makan mulu makan mulu biar bertenaga jadi semangat kerja kan iya ini ada keripik nih ini legendaris kok legendaris enak banget enak banget ya aja Ramon ini di Pasar Santa Pasar Santa apa namanya enak enak karena kayaknya kalau di Jogja itu sate Klatak aku ke Klatak sate padang ayam ini sapi ini terkenal biasanya artis-artis ibu kota pada makan di sini artis-artis makan di sini di Pasar Santa ini pasarnya walaupun pasar sederhana ini yang lebih jalan-artis di Pasar Santa di Pasar Santa kopi di Padang kita 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 sih udah banyak mananya kerja di sini 10 menit dari sini kerja muter-muter di pasar gak tau tapi jam 6 udah banyak yang tutup dan dari pasar santa macet 2 jam ini udah jam 8 Prita masih ajak kulineran ini kenyam banget kulineran es krim jadi ini udah dekat ke stasiun kereta makan terakhir ke stasiun nunggu dan berangkat ke Jogja uangku ini juga aku datang kerja tapi abis kulineran semua besok makan nasi sama garam nah mau makan disini nanti kalian bilang Maya gak pernah sebutin dimana ini tempatnya cari aja di Google Maps ini homemade ice cream press homemade ice cream since 1932 mana tulisannya waduh jauh banget sudah dekat ke Jogja sudah dekat ke Jogja harganya sebenarnya murah karena Rp40.000 bisa makan berdua kalau di Jogja itu ice cream pakai misalnya gelatuk itu harganya Rp35.000, Rp45.000 gitu nah berdua jadinya lebih dari Rp50.000 jadi harganya oke cuman gak tau rasanya karena terus berus sama gelatuk aku gak tau sama atau beda menurutku sama dan ini ada habisannya tapi kayaknya ada kacang ya ada ya? ya di singgir gas kacangnya digeser aku gak suka kacang dicampur makan pemakan kacangnya dulu ini es krim legendaris dulu cuman ada dua tempat es krim yang price segar gitu sekarang kacang ini daun 80 ya 19.30 19.30 sebelum Indonesia Merdeka sebelum Indonesia Merdeka sudah ada es krim di Jakarta sampai sekarang kacang usahanya lanjut terus jadi ternyata tempat es krim Ragusa ini hari ini sedih karena ini Senen tapi kalau weekend itu sampai antri kayak nanti Singapura jadi itu bagus hari ini Senen gak harus antri jadi maksudnya enak atau ya itu karena legendaris mungkin masih di banyak website dan kayak wajib harus datang kesini oke lah untuk yang suka mantap foto-foto Jakarta lama kayak di Eropa ini 1948 baru 3 tahun kemerdekaan Indonesia sepi banget sepi banget orang jalan kaki tuh orang masih eh mana jarik masih jalan kaki jatinekara itu yang aku turun kemaren masih ada kereta jalan di tengah-tengah iya kayak di Eropa karena merepeknya gak tinggi iya di pasar dulu sebelum ada plastik tempat di sungai itu tahun berapa itu udah ada sampah kalau ini LRT eh kereta gambir ya tapi kalau gambir kan juga ada ini apa namanya kereta bandara kan iya tapi ini kereta biasa eh enggak ini kan ada yang buat berdiri iya ini KRL KRL kayak Pramek Solo Jogja dan ini sudah jam 9 jadi satu jam setengah lagi mau berangkat ini mau print tiketnya dan nunggu di stasiun Prita udah pulang terima kasih Prita temani di Jakarta nah ya 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 Ternyata lari Karena aku lupa caket di mobil Jadi di Gosek ke sini Ini keretanya sudah mau berangkat Ekonomi 6 anak Ekonomi 6 Jangan lupa selamat menikmati eh bangun sudah di Jogja aduh masih ngantuk jadi tadi di stasiun kereta gak bikin vlog karena rame berisik dan aku mau nambah ini juga berisik aku mau nambah sebelum tutup video ini kemarin di kereta aku itu bukinkan kursi yang kosong biar bisa tiduran gitu gak tau dari aku bukinkan sampai ada keretanya ada yang sewa ada yang bukinkan ada yang beli kursi yang sebelah atau kursi yang depan tapi ada orang ada ibu sama cucunya dua nah di waktu itu mereka itu ganggu banget dan aku tanya sama nenek itu buk mau tanya ada yang punya nomor kursi ini gak dia bilang gak kami disana tapi karena ini kosong kami lagi disini gitu yaudah aku tidur aku tiduran mereka di depan tapi anak-anak itu ganggu banget berisik sama lompat-lompat terus sampai apa kena badanku gitu padahal aku gak tidur gitu aku pengen bilang bu ini bukan tempat untuk kalian tolong kalau mau disini jangan ganggu tapi yaudah aku tahu mereka itu anak mereka juga akan capek mereka akan tidur jadi ya itu sampai tadi pagi jadi ini udah lumayan tidur mungkin sekitar 6 jam di kereta muter-muter kiri-kanan tapi ya ini mungkin mandi sarapan dan lanjut hidupku vlogku di Jogja sampai jumpa di vlog selanjutnya terima kasih selamat menikmati